Pemimpin Hezbollah Syed Hassan, Nasrallah, dan Wakil Ketua Hamas, Osama Hamdan melakukan pertemuan. Adapun pertemuan itu dilakukan sebelum kejatan senjata yang disepakati Hamas dan Israel. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kolaborasi antara Hamas dan Hezbollah. Dikutip dari Al-Mayadeen, pertemuan tersebut tak hanya melibatkan pejabat Hamas dan Hezbollah. Namun pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Hubungan Arab dan Islam Khalil Al-Hayah. Dalam keterangannya, pertemuan itu meninjau peristiwa terkini yang terjadi sejak 7 Oktober lalu. Tanya itu mereka pun membahas terkait posisi perkembangan hingga kemungkinan di seluruh lini perlawanan. Dalam pertemuan tersebut, turut membahas situasi di jalur Gaza yang sudah dikempur habis-habisan oleh tentara Israel. Yang paling penting dalam pertemuan tersebut adalah diskusi yang menegaskan kolaborasi berkelanjutan. Kolaborasi itu menekankan koordinasi permanen antara berbagai faksi perlawanan untuk mencapai kemenangan. Sayangnya tak dibocokkan lebih jauh terkait upaya mencapai kemenangan. Sementara pertemuan ini terjadi seiring dengan gejatan senjata kemanusiaan selama 4 hari. Adapun gejatan senjata itu dimulai pada Kamis 23 November sekitar pukul 10 waktu setempat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!